Halo, Assalamualaikum teman-teman Sekarang aku lagi di jalan mau ke Indomaret Kebetulan Indomaretnya itu gak jauh dari tempat kerjaku Dan ini aku sekarang itu mau belanja bulanan rencananya Jadi sekalian aja aku mampir Karena beberapa minggu yang lalu aku lumayan agak sibuk Banyak urusan yang harus aku selesaikan dulu Jadi aku itu belum sempat belanja bulanan Karena beberapa keperluan aku udah habis Jadi aku harus belanja dan aku cari tempat belanja yang deket aja dari tempat kerjaku Sebenarnya aku tuh lebih suka belanja bulanan di Indomaret Karena kan Indomaret itu gampang kita temukan dimana aja Dan juga barang-barang yang dijual di Indomaret itu kan sekarang lumayan lengkap Tapi ada beberapa barang yang biasa aku beli itu gak dijual di Indomaret Dan adanya tuh di supermarket Kalau dulu sih kalau gak ada di Indomaret ya biasanya beli online Nah ini yang pertama aku mau beli hand sanitizer dari merek sahaja Terus aku mau beli kapur ajaib Untuk menulis keinginan supaya langsung jadi kenyataan Gak kok ini buat kecoak di rumah Walaupun sering ke Indomaret Tapi setiap kesini aku selalu suka keliling dan ngeliatin produk-produk yang ada disini Walaupun gak beli dan cuman baca-baca produknya aja Tapi aku suka ngelakuin itu Adakah diantara temen-temen yang sama kayak aku? Komen di bawah ya Yang paling aku suka kalau lagi belanja di Indomaret itu Deterjennya disini lengkap banget Semua merek ada Sekarang aku lagi mau pilih-pilih deterjen Nah ini aku udah dapet deterjen yang mau aku beli itu Ini aku beli ukuran yang agak besar Yang 1,2 kg Supaya pemakaiannya itu lebih lama Ini tuh deterjen kecintaan aku Karena walaupun gak pake pewangi Tetapi pake yang kita itu udah wangi Sekarang aku mau cari kapas Karena kapas aku udah habis Seperti biasa aku selalu pake kapas dari Selection Nah tapi aku tuh pengen cobain yang bentukannya tuh bulet kayak gini Tapi karena harganya lebih mahal dan isinya lebih sedikit Jadi gak jadi deh Oke lanjut lagi Disini aku mau cari micellar water dari Garnier Yang tutupnya itu warna pink Karena kulit aku sensitif Dan aku udah cocok sama yang ini Jadi aku gak mau ganti-ganti lagi Dari pengalaman aku gonta-ganti skincare Wajah aku selalu breakout kalo gak cocok Lanjut Sekarang kita mau cari sabun Tapi kali ini aku pengen cobain pake sabun batang aja Kali ini aku pengen cobain sabun papaya Karena kata orang-orang ini tuh bagus untuk kulit Dan banyak juga yang cobain Jadi aku teracu nih pengen coba juga Ini dia barang aku yang udah abis itu pasta gigi Kan gak mungkin kalo aku gak pake pasta gigi Jadi mau gak mau aku harus belanja Nah ini pasta gigi yang biasa aku pake itu Pepsodent herbal yang warna hijau Tapi gak ada ukuran yang kecil Adanya yang besar Jadi aku coba yang lain aja Tapi masih dari Pepsodent Ini tuh yang complete whitening Terus aku jalan ke belakang Aku liat makanan kucing Jadi aku inget Pino Yaudah aku beliin satu untuk Pino Sesekali dia itu makan yang enak Biasanya sih aku selalu kasih dia nasi sama ikan aja Sekarang Pino udah melahirkan Anaknya itu ada lima Semoga sehat-sehat selalu Yang mau adopsi kucing bisa hubungin aku ya Sekarang kita lanjut mau beli bahan pokok Ini tuh makanan kecintaan penduduk Indonesia Apalagi kalo bukan mie Nah disini aku mau cari Indomie celor Yang kuahnya itu enak banget menurut aku Itu juga aku tau dari temen kantorku Dan bener aja ternyata enak Tapi ternyata mie celornya itu lagi kosong Yaudah jadi aku ambil aja Yang mie sedap Singapura Laksa Lanjut lagi ke makanan kaleng Disini aku mau ambil Sarden ABC yang saus cabai biasa Biar gak terlalu pedes Menurut aku ini wajib distok di rumah Karena kalo lagi mager Masaknya itu gampang Dan ini dia pemeran utama dari semuanya itu Yang paling penting adalah beras Aku lebih suka beli beras di Indomaret Karena berasnya itu bersih, wangi, dan pulen Kuncinya itu kalo berasnya bagus Lauk apapun jadi enak Dan makan juga jadi lebih nikmat Tadi aku udah ambil nugget Tapi pas mau bayar Ternyata nuggetnya itu belum terdaftar di komputer kasirnya Jadi yaudah aku balikin aja Tadi juga aku beli sosis kansler Yang isian keju Tapi lupa kerikot Yang gak pernah aku lupain Kalo lagi belanja itu adalah yakul Karena aku suka banget minum yakul Temen-temen ada yang suka gak minum yakul Lanjut lagi Aku mau cari sereal untuk sarapan Ternyata di Indomaret itu Gak ada sereal milu Yang ukuran besar gini Adanya tuh cocoa crunch Biasanya itu aku belinya di supermarket Nah aku lupa ternyata aku masih punya stok Jadi aku ganti aja Pake Nestle yang honeystar Coco crunchnya aku balikin Terus aku juga mau beli Nutribinnacle 1 Setelah ini aku mau cari Snack untuk cemilan Nah ini aku lagi cari Pilus ikan gabus gini Ini tuh sebenernya kayak kue lebaran gitu Tapi kalo lagi lebaran Kayaknya makannya tuh gak enak Pas hari-hari biasa gini Baru terasa enak Tadi aku lupa Shampoo aku juga udah habis Jadi aku balik lagi Mau ambil shampoo pantin Anti ketombe yang warna biru Ini aku ambil satu Yang ukuran sedang Harganya itu Rp23.900 Sebenernya ini lebih mahal Kalo di supermarket itu Biasanya Rp21.000 Nah ini aku lagi mau ambil Sabun cuci wajah Tapi aku pengen cobain Yang Wipom Tapi tetep dari Wardah juga mereknya Aku juga mau beli tisu Karena tisu aku udah dikit Jadi sekalian aja aku mau beli Disini aku mau ambil tisu Dari merek Indomaret aja Yang 400 gram Sebenernya yang bagus itu Yang tisu wajah premium ini Karena dia lebih tebel Tapi harganya juga lebih mahal Aku tuh udah lama banget Pengen cobain Subkrim yang dijual di Indomaret Ada dari merek Royco dan Mama Suka Karena ada beberapa pilihan rasa Jadinya aku tuh bingung Mau ambil yang mana Rasanya tuh pengen cobain semua Tapi disini aku mau ambil satu aja Aku mau cobain yang Subkrim jagung kepiting Sekarang aku udah dikasir Ini lagi ngantri Mau bayar belanjaan aku Terus aku lihat Ada pitasimin Jadi aku ambil satu deh Terima kasih buat yang udah nonton video ini Jangan lupa nonton video yang lainnya Like dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax